Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bitstreet Dan ini hasilnya Ini sudah kita poles bagian sini Nah ini sudah kita poles Memang polesannya kurang bagus ya Karena ini saya masih belajar Tapi lumayan lah, oke lah Jadi kalau dari jauh Seperti ini bentuknya Jadi kalau malam itu yang kelihatan cuma ini doang guys Yang ke rumahnya doang, yang polesannya aja Nah seperti itu ya Ini gradasinya, sengaja yang sebelah sini tidak saya poles Bagiannya keduanya tidak dipoles Karena memang pengen nyari Gradasi yang bagus aja guys Ini tapak bagian cakram ya Ini tapak bagian samping Nah seperti ini kurang lebih Nah tuh Oh keren ya Jadi yang kelihatan cuma ini doang nih guys Padahal peleknya ini ada dua Nah ini batang dua Satu ini dua Ini kalau peleknya warnanya hitam glossy Lebih bagus lagi guys Karena dia asli bawaannya Bawaannya ini ada Adalah hitam dok Ya sudah Kita nikmatin aja Seperti ini Kita akan poles nih guys Nah sama yang belak belakang Kita akan poles Sama seperti ini Ya bagian ini saja nih Ini saja nih Ini aja Nah bagian yang kecilnya gak usah Yang sebelahnya gak usah Nah seperti ini guys Nah tuh Ini udah wah Ih mantep banget Mekil apanget guys Ini mulus sekali guys Tuh Nah seperti ini ya Tuh jadi kalau kelihatan dari jauh Itu seperti ini Nah Oke langsung kita eksekusi saja guys ya Nah oke Yang kita butuhkan yang pertama itu gerinda Yang kedua Di sini ada amplas paling kasar Yaitu amplas Nomor Oh sorry Ini nomor 120 Nah amplas 120 ini sebenarnya Ini terlalu kasar Jadi kalau untuk mengikis Atau mempoles bagian pelek Itu sangat apa ya Sangat kasar Jadi bisa memakan bagian pelek ya Jadi ini hanya mungkin Kalau misalkan peleknya ada goresan-goresan Atau peleknya yang kemakan congkel-congkelan Dari tukang itu tuh Tukang lambal ban Itu bisa kita pakai menggunakan ini Tapi kalau peleknya masih mulus banget Masih bawah standarnya Yang tidak ada congkel-congkel Yang kita hanya memakai Ini dia Nih Ini kita pakai 180 ya cukup Ini ukuran 180 Nah ya Ini 180 ya Cukup Lalu step kedua Kita menggunakan P Menggunakan 400 Ini 400 Ini 400 Jadi pakai ini dulu Baru naik ke sini Lalu Untuk finishingnya Kita menggunakan ampas ribu Ini harus manual guys Bisa sih Pakai mesin juga Tapi alatnya saya belum datang Kebetulan alat polesnya Mata polesnya belum datang Sorry guys Lalu naik ke bagian sini Ini batu hijau Atau langsol Nah ini buat finishingnya guys Oke langsung aja Kita praktekan Nah oke Disini Ini bagian belakang ya Bagian-bagian tromol Disini ada tulisan Seperti ini Honda Terus ini ada Matte in China Ini apalah Kode-kode apa Nah Kalau saya ini Saya akan hilangkan Kata-kata ini Saya akan hilangkan Saya hilangkan Karena Kalau kita poles Masih ada kata-kata ini Agak susah guys Diselas-selas ini Agak susah Ini masih hitam Ya Jadi kita akan hilangkan Menggunakan apa Nih dia Ini ampas paling kasar Ukuran 120 Atau 100 Ini guys Nah Ini bisa menghilangkan Kata-kata ini guys Ini langsung bisa Cepat nih Ini juga nih Ini juga nih Ini kita silangkan Karena susah Kalau kita poles Ini nya gak hilang Agak susah Jadi selalu-selanya Akan tetap ada hitamnya Hitamnya Dan kalau bagian sini Masih mulus Nah ini gampang Ini masih mulus nih guys Oke langsung aja Kita eksekusi Oke jadi yang pertama-tama Kita pakai yang 180 ya Nah 180 Nah ini kita pakai Seperti ini Nah posisinya Setengah guys ya Setengah Kita pakai gerinda Seperti ini Oke jadi kita akan Eksekusi bagian depan dulu Yang muda ya guys ya Nah nanti kita lihat ya Mungkin videonya akan Sedikit saya cepetin guys ya Ini aja seperti ini Ya ini baru awal ya Nah sudah kelihatan ya Tinggal kita Polis lagi semuanya guys ya Nah sudah kelihatan ya Oke jadi ini hasil Dari 180 Seperti ini Dia tidak mengikis Bagian bahan sini guys Nah ini sudah jadi ya Nah ini tinggal kita haluskan lagi Menggunakan amplas 400 Ini 400 ya guys Langsung yuk kita eksekusi saja Yang 400 Jadi yang pinggir-pinggiran sebelah sini Kan belum kena nih Nah ini kita amplas manual guys Karena Ya kedudukannya lebih tinggi Ketimbang ini Jadi kita harus manual guys ya Yuk kita langsung manualin aja Kita langsung menggunakan amplas 1000 ya guys ya Untuk bagian ini Tinggal finishing aja guys Ini sudah jadi nih Nah ini sedikit tetap tambahan disini Saya bikin lagi disini Jadi biar keren ya Gradasi-gradasi ini Nah tuh Nih Tuh jadi biar keren ya Nah ini kita tinggal amplas Menggunakan amplas 1000 guys Amplas 1000 Nanti air Seperti ini ya Tuh seperti ini aja Ini buat finishing aja ya guys ya Nah untuk amplas seperti ini Saya akan Skip videonya Karena gampang ya Ini juga cukup lama juga nih Untuk pengamplasannya Oke jadi ini sudah Pengamplasan Yang 1000 Lanjut kita tahap Tahap finishing ya Kita menggunakan Ini dia Langsol atau batu hijau Cara ini Tinggal kita goleskan seperti ini Nah enaknya harus pakai alat guys Bila cepat Tapi karena hubungan alat belum datang Ini kita pakai ini aja Ini ada koran ya Kita gosok seperti ini guys Nah seperti ini Nah dia akan Langsung ketemu hasilnya guys Tuh Dia langsung kinclong Nah seperti ini Ini kalau pakai Apa Mesin lebih cepat guys Seperti ini Ya kita lihat Bentar Seperti ini Nah seperti ini Tuh Lihat hasilnya Ini lihat hasilnya Lihat Tuh Mengkilap ya Tuh mengkilap ya Tuh Mengkilap ya Tuh tangan saya bisa ngaca Tuh Nah oke Seperti itu ya Tinggal kita terusin ke semua pelk ini guys ya Nah Nah Cara seperti itu sama Semua pelk ini sama ya Tinggal kita Gosok aja pakai batu aja guys Oke dan ini sudah selesai untuk tahap pemolesan Seperti ini hasilnya Lihat sangat keren Sangat cakep ya Ternyata Yang bagian belakang Bagian sini belum saya poles guys Nah belum saya poles Karena itu bagian belakang Ternyata amplasnya habis Sorry banget Oke nanti kita belikan Nah seperti ini hasilnya Nah Tuh jadi ada sentambahan seperti ini Tuh Tuh Ya Tuh seperti ini ya Nah Ada 4.3 Satu 2.3.4 ya Tuh Ini sudah kita poles Ini sudah saya cuci juga Untuk pelknya Saya cuci Hasil pelk belakang seperti ini Ya Jadi yang kelihatan cuma hanya Polesannya aja Ya seperti ini tuh Kalau yang bagian hitamnya gak kelihatan ya Apanya kalau bagian gelap Gelap Wah mantap nih Kalau misalkan lagi Di malam hari itu keren nih Nah ini bagian depannya Sudah saya videokan ya Nah tuh Ya keren ya Tuh Seperti ini Ini buat baliknya Tuh Keren ya guys Wow Jadi yang kelihatan cuma hanya Polesannya aja guys Jadi kelihatannya kayak Kesannya kayak palang 5 guys Ya Padahal menipu nih Padahal sebenarnya Satu palang itu isinya 2 Nah seperti guys ya Oke jadi gitu aja dulu ya Untuk tutorial gampang Dan bisa dikejarkan di rumah Sekali lagi Hasilnya seperti ini Keren banget nih guys Sumpah Dan oh iya guys Satu lagi sih Saya rupa nih Bagian sini juga Sudah seget saya modip Nah tuh Tuh Satu Dua Tiga Empat Ya Lima sorry Lima Untuk sini Tiga lima tuh Nah tuh Kelihatan ya Nah pokoknya seperti itu ya Nah Nanti mungkin di part duanya Kita akan chat Kita akan rubah warnanya Atau memang Masih mempertahankan warna hitam Tapi dengan glossy guys Oke jadi gitu aja Jangan lupa like and subscribe channel Adini Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Velk bit street Velk bit street Velk bit street Velk bit street Velk bit street